Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merawat dua pasien yang diobservasi terjangkit virus Corona. Salah satu pasien merupakan warga negara China berusia 35 tahun yang datang Minggu 26 Januari dengan surat rujukan dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan Kabupaten Bandung Barat dengan diagnosa infeksi saluran pernafasan atas akut. Karena datang dari Sichuan, China pada 12 Januari 2020 yang berjarak 1.300 km dari kota terinfeksi Corona yaitu Wuhan, pasien langsung dipindahkan ke ruang infeksi khusus ke Muning. Sedangkan pasien kedua berusia 24 tahun dirujuk dari Rumah Sakit Borromeus Bandung pada hari yang sama dengan keluhan kejang dan tidak sadar. Pasien sempat pergi ke Singapura untuk pengobatan epilepsi pada 11 hingga 22 Januari 2020. Karenanya pasien langsung dimasukkan ke ruang infeksi khusus ke Muning. Saat ini pasien mengalami perburukan pernafasan. Sempel apus tenggorokan dan hidung kedua pasien pun telah dikirimkan ke Litbangkes Jakarta Senin ini agar diketahui pasti status penyakit mereka. Sebetulnya kalau kita mengirim ke sana 24 jam harusnya sudah bisa. Kalau tidak ada hal-hal lain di dalam pemeriksaannya, 24 harus bisa dikirim fax ke Rumah Sakit San Sadikin. Jadi besok pun ada hasil? Ya, amin. Kalau tidak ada, kan kalau pemeriksaan labur itu kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu spesimen dan sebagainya. Kalau tidak 24 jam tidak. Jadi kita tunggu hasilnya. Kini keluarga kedua pasien pun diedukasi tim dokter RSHS Bandung agar selalu menggunakan masker sebelum ada hasil pemeriksaan dari Litbangkes Jakarta. Pihak RSHS pun mengimbau agar terhindar dari infeksi virus corona, masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu istirahat yang cukup, memenuhi asupan makanan yang sehat, berolahraga, hingga mencuci tangan dengan sabun atau campuran alkohol 70%. Masyarakat pun dihimbau untuk menggunakan masker di tempat umum dan menghindari bepergian ke tempat yang diperkirakan menjadi lokasi penyebaran virus corona.